Tuh daripada dia minggir dulu ngidupin kenapa gak sambil lari sambil dibuka gitu cepet gitu kan Gue juga kadang-kadang kayak gitu sih tapi ya kalau emang udah perlu banget ya dibuka aja sih ya kan Ketujuhnya kandang burung dalamnya ada angry bird Tapi gak angry bird boneka juga pak itu kandang buat burung beneran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh temen-temen apa kabarnya ya Mudah-mudahan kita semua selalu apa mam? Diberikan kesehatan Dan gak lupa gue mau bilang terima kasih buat kalian semua yang udah selalu like, comment, and subscribe Dan buat kalian yang baru namain channel ini gue minta dibantu untuk di klik tombol subscribe-nya Di aktifin notifikasinya supaya tinggal misalnya gue upload video-video terbaru kalian akan dapet pemberitahuannya Ya Allah mam ini kayaknya kita berturut-turut dari kemarin kita nge-reaction disini ya mam ya Ya karena ini ada lagi-lagi ada video viral setiap hari ada aja yang viral ya mam ya Banyak loh Jadi makin banyak tugas kita untuk ngebacain komentar-komentar dari kalian ini Betul banget Udah tugas kita makanya yang udah berkomentar jangan kemana-mana Pernah sempet ngetik komentar di salah satu video jangan di skip ini reaction kita Karena siapa tau mungkin ini ada komentar kalian ya gak mam? Ya betul Ini kan kalau misalnya musim hujan ya kan Kalau udah mulai musim hujan tuh harusnya kita sedia payung sebelum hujan ya mam ya Kayak bapak ini mam nih kita lihat nih ini kayaknya gak sedia payung jadi pada berteduh di pinggir jalan lah jadinya nih tuh Ketika di perjalanan turun hujan Berteduh Loh Loh Ini gimana konsepnya mam? Payungnya disimpen di ketek malah Lah dia kan udah bawa payung pak Gak apa ikut berteduh Lupa ngidupin Lupa oh lupa ngebuka payungnya Tuh kita lihat ada 68 komentar Dia minggir dulu baru mau dihidupin Kayaknya gitu deh mikirnya Atau dia saking bersoloh Daripada dia minggir dulu ngidupin kenapa gak sambil lari sambil dibuka gitu cepet gitu kan Iya kan Panik loh panik ketek Iya panik ketek nih Payung kesayangan jangankan angin hujan pun tak boleh menyentuhnya loh Lah buat apa gunanya payung pak ya tuh Ngapain beli payung Boleh dipakai waktu hujan tapi jangan sampai basah Bukan payung sih itu kayaknya ya Jadi kayak inget tupperware yang merupakan high classnya plastik kudu perlindungan prima Waduh nih Sama dengan saya Lagi kerja turun angkot lebih baik hujan-hujan daripada payung basah Lebih baik tas kulit dijadiin payung Kenapa sih ya Kayaknya mungkin kalau payung basah Gak mungkin kayaknya kalau payung basah Males mau ngejemurnya lagi ngelipetnya lagi gitu kali ya mam Ya gue juga kadang-kadang kayak gitu sih Tapi ya kalau emang udah perlu banget ya dibuka aja sih Iya kan Betul Daripada kebasahan Angry bird Burung ya Tapi gak gini juga pak konsepnya pak Kayaknya bapaknya asal kurang tidur masukin itu Ini maksudnya kandang burung dalamnya ada angry bird Tapi gak angry bird boneka juga pak Itu kandang buat burung beneran Kayaknya angry bird yang itu gak perlu dikandang deh pak Ya Bapak udah pernah bener-bener ngeliat angry bird Ya iya maksudnya burung lah ya Burung bird lah ya gitu tuh Mana coba angry bird yang beneran gitu Saya juga belum pernah liat Iya makanya Udah pak Kayaknya harus diperbanyak istirahat dulu nih kayaknya nih ya Jangan main sosmed lah ya pak Itu ya Istirahat otaknya Gue melihara Jonny gak ngasih makan Gak ngasih minum Aman dah katanya Iya iya Mano akal Dipersihin dimandiin Gak usah Itu Pasti ada alasan kenapa burungnya dikandangin Hmm Kenapa ya Gak bisa kicau Cuma bisa diliatin Semoga gak disatein ya Atau digoreng aja ya Hahaha Nah ini ya Kalau misalnya Kalian telat berangkat kerja Ditanya sama bos Alasannya apa ya Nih kalau begini nih Ketemu yang beginian nih mam nih Panjang kayaknya ngantik Panjang Yang bisa Gusa-gusa dulu dulu itu Iya makanya nih ya Bos Kenapa telat tuh Pegawai jawab nih Bapak gak bakal percaya Iya sih Iya sih Karena ya kita juga percaya Mungkin tapi lo punya akal kan gitu Bisa Lo jalan aja juga deh Minggir kok Mereka juga punya insting untuk Menghindar Ya kan Betul Kalau kan digusa-gusa dulu lah Tapi mungkin si bapaknya ini Memang penyayang binatang Dan saking sopanya Biarkan yang lewat dulu deh Gitu Utamakan pejalan kaki Katanya Ya bener nih Ada Ada 50 sekian komentar Pasti si bos bilang Kalau dia karyawan dengan 1001 alasan Gak akan percaya sih Memang tuh ya Belajar dari bebek Jangan pedulikan orang Videonya tunjukin ke bos Buat bukti alasan telat Dan akhirnya si bos akan tertawa Iya sih Percaya dan tertawa Tertawanya Kenapa lo kagak bisa lewat-lewat aja Itu kan bebek ya Ketawain otaknya loh Nggak jalan Nah ini kan ada Ada orang-orang yang trauma Sama beberapa hal Kayak ada orang yang trauma kecoa Kadang ada orang yang trauma lagi Fobia Fobia Cicak gitu Ada kan ya Ada Nah ini kayaknya Dia ini lagi Fobia cicak Nih Kita lihat nih Kayaknya Sangking takutnya Dia udah Minum kopi Tapi ternyata di dalam kopi itu Ada bekas cicak meninggoy Dan airnya udah keminum Dia panik banget Nih 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 Tolong yang pintar agama Terutama yang muslim ya Bagaimana nih hukumnya cok Cowok bantu saya Tadi saya minum kopi Minum kopi Kopinya segini nih Tapi kopi yang tadi malam Saya simpan Sampai dingin Pagi sekarang baru saya minum Ternyata pas habis saya minum Di dalamnya ada cicak cok Cicak dalam mati Sudah mati Itu hukumnya bagaimana cok Apakah saya Najis seumur hidup Tolong yang ustaz-ustaz tiktok Berikan jawaban bagaimana Solusi Nangis loh dia Nangis loh dia Dia fobia cicak lagi katanya Aduh Saking paniknya Ini gue udah terlanjur minum Air rendeman cicak ini Kata dia nih Ada 25 ribu komentar nih ya Kumur-kumur Kumur pake tanah kering Atau pasir 7 kali kakak Mati dong Enggak Kumur-kumur gitu Iya iya Kumur-kumur pake Pasir kan ya gimana caranya loh Nih Ari untung Sampai jawab nih mam Nih Ari untung loh Tuh Hukumnya bagaimana Lah kamu itu Sudah dihukum Sama keluarga cicak Dihukum keluarga cicak Tidak ada hukum Bagi orang yang gak tau Katanya Dibelain sama netizen Ya ianya aja tuh ya Mata gak bisa bohong Kenapa Kenapa kita lihat nih ya Pemain Tolong diperjelas bang Lo abis muntah kayaknya Dia kayak Apa sih maksudnya Aduh Nih 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 Tidak najis Kan dah sumur hidup cepat Pake mandi Kembang Kalau bisa Pake kembang api Insya Allah Menyala Nih mam nih Kalau ada pertanyaan ini Menyulitkan sekali Mending jadi palu Jadi paku Atau jadi kayu mam Lebih sakit mana Kayu Paku atau palu Ya pakulah Kan dia dipukulin terus Salah Kok salah Salah Lebih sakit Palu Kenapa Dia rela menyakiti dirinya Demi mempersatukan Paku dan kayu Sama seperti orang yang cintanya tulus Dia rela mengorbankan perasaannya Demi melihat Seseorang yang dicintainya Bahagian Belanmu bener dong ya Belanmu jadi apa Palu Jadi kamu berarti Siap sakit dong Ya kan Memalu orang itu Ya kamu membuat Paku dan kayu Bersatu Walaupun kamu sendiri sakit Ya ini Tadi kan kayak gitu Tukang itu Lebih menyakitkan Jadi palu Karena dia udah berkoban Sakit-sakitan Untuk mempersatukan Kayu sama paku Iya kan Iya sih Iya bener Iya bener Salah Ada komentarnya 10 ribu nih Iya iya tuh Dunia pertukangan Sedang tidak baik-baik saja Iya karena harga Tukang lagi mahal Nih palu Bilaik nih Akanku lakukan apapun Asal kau bahagia Tapi Sambil nyeruput Air kelapa ya Nih Emang perlu ya Seger-seger sih Supaya gak Kelihatan air mata Ganti air kelapa ya Nah nah Tapi dia juga bisa Memisahkan paku dan kayu Ketika sedang bersatu Iya dicongkel Iya bener Gak pakai ujungnya Kayak narku itu Iya sih Dia multifungsi gitu kan Kalau dia gak ngetok Juga gak bersatu Antara paku dan palu Ya pangkanya Biasanya Anak-anak sekarang itu Suka Lebih suka cowok-cowok Yang buncit gitu ya Nih gua kasih yang buncit nih Mau gak lo tuh Jika yang buncit kau cari dek Kenteng Abang buncit dek Abang buncit dek Abang buncit Jika yang buncit kau cari dek Bang Ini kayaknya buncit buncit lebih ke cacingan sih Bang Ini bang Ada 82 balesannya nih komentarnya Ya Allah tuh ya Kalau sama kandangnya berapa Min Ini orang Astagfirullahaladzim ya Pasukan tuak Min Katanya Halo apa kabar ketua Kebanyakan makan apa tuh om Ya Allah nih ya Masih pakai celano masih aman Loh Loh Maksudnya kalau gak pakai celana apaan ya Tuyo lah Nah tuh Apa umpamanya nih Min Cacing apa pelet Min Nyangi apa Nyanyi bahasa Inggris Sama nyanyi Happy birthday to you Tanya bapak bisa nyanyi gak bisa Aku nyanyi bisa nyanyi lagu bahasa Inggris Happy birthday to you Iya pak Bener kok lagu bahasa Inggris Bahasa Inggris Nggak salah pak Next video selanjutnya nih Nyebelin sih nih Sumpah Mintaplah menjadi dirimu sendiri Mau dipuji atau dibenci Yo I don't care Om bagiku itu Hidup sudah setengah mati Jadi yang setengahnya Ya harus dinikmati Bener mbak Bener kok Bener Capsenya bener kok Tetaplah menjadi diri sendiri Hidup sudah setengah mati Yang setengahnya mari dinikmati Nggak usah mikirin omong-omong Bener kok om mbak Ini salahnya dimana Iya Salahnya dimana Kata-kata bener kok Bener bener Kita lihat Ada 12 ribu komentarnya ini Ya Allah tuh Aku perlu nonton ini Berkali-kali sih Like dong Katanya Kelas menyala Ya Mana kata-katanya Keren banget lagi Iya keren Ambil mahkotamu Queen Iya Ada nggak ya Akun IG mbaknya ini Dia selalu bilang Tetaplah hura-hura Bolo Meskipun kita tidak kaya Uang bisa dicari Tapi manas-manasin Yang iri Kapan lagi Iya Dipuji atau Dibenci tetap Healingnya Ke Hehehe Ocean View Loh Tuh apa ini Itu Deep you are Deep you I don't care Hidup sudah setengah mati Jadi yang setengahnya Harus dinikmati Keren Mantap ya teman-teman Aduh Dan disini Suka-suka-suka Dengan quotes-nya Si mbaknya Ya dan disini Kita mau Relate Kita mau bilang Terima kasih lah ya Buat teman-teman Yang udah selalu like Comment Subscribe di channel ini Dan jangan lupa Buat teman-teman Yang baru nemuin channel ini Gue minta dibantu Untuk di klik Tombol subscribe-nya Di aktifin notifikasinya Supaya nanti Kalau misalnya gue upload Video-video terbaru Kalian akan dapat Pemberitahuannya Sampai ketemu Di video selanjutnya Wassalamualaikum